Pemirsa Sabtu malam banjir bandang dan lahar dingin menerjang tiga wilayah di Sumatera Barat. Banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi turun di wilayah itu. Menurut BMKG, kondisi cuaca di Sumbar terbilang berbeda karena hujan dapat terjadi sepanjang tahun. Sabtu malam banjir bandang lahar dingin melanda wilayah Sumatera Barat. Warga di Kabupaten Agam merekam detik-detik terjangan air bah yang berasal dari lahar dingin Gunung Marapi, menerjang rumah warga. Banjir lahar dingin ini terjadi setelah tingginya intensitas hujan di kawasan Gunung Marapi. Air bah yang serta merta datang membuat panik warga. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri. Selain di Kabupaten Agam, banjir dan tanah longsor juga menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Datar dan Padang Panjang. Rekapan beberapa video amatir milik warga merekam detik-detik saat banjir dan longsor terjadi. Akibat banjir lahar dingin ini, 41 orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia tersebar di berbagai lokasi, mulai dari Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Padang Panjang. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap warga yang dilaporkan hilang. Sebanyak 17 orang dinyatakan hilang setelah musibah banjir lahar dingin ini terjadi. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati menyatakan, BMKG telah mengeluarkan peringatan akan adanya cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki kondisi cuaca yang istimewa karena di wilayah ini hujan dapat terjadi sepanjang tahun. Tanggal 8 Mei, kami keluarkan peringatan dini lagi untuk tanggal 9 sampai 11 Mei karena terjadi ekskalasi potensi peningkatan curah hujan di beberapa kecamatan dan kabupaten di Sumatera Barat termasuk diantaranya di Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Padang Panjang. Dan ternyata setelah pada hari hanya, kami mencatat curah hujan pada tanggal 11 Mei itu mencapai 138,5 mm. Nah, itu artinya sangat lebat, hampir mencapai ekstrim. Jadi itulah kondisi cuaca terdeteksi juga dari radar, dari satelit. Makanya peringatan dini sejak tanggal 6, kami ulang-ulang terus. Kami ulang-ulang disampaikan ke pihak-pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti, melakukan langkah-langkah antisipasi. Sumatera Barat ini sangat istimewa bagi kami, BMKG. Pertama, kondisi geografisnya yang berada di sisi barat perbukitan barisan dan langsung menghadap ke samudera Hindia, ini mengakibatkan fenomena lokal orografis di mana itu hampir selalu hujan. Jadi sulit dibedakan, jadi pola hujan rata-rata bulanan ataupun tahunannya itu sama saja. Jadi sulit membedakan kemarau atau musim hujan. Jadi hujan terus sepanjang tahun, itu yang pertama. Dan yang kedua, perbukitan barisan dan di samudera Hindia, ini merupakan zona-zona patahan aktif. Jadi kami memandang Sumatera Barat itu sangat istimewa. Akibat bencana ini, tiga daerah yang terdampak banjir bandang dan lahar dingin gunung marapi menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari. Ketiga daerah itu adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Tim TV One mengabarkan. Banjir lahar dingin yang terjadi di Sumatera Barat memporak-porandakan rumah warga di dua, setidaknya ada dua kabupaten yang terkena dampaknya. Sebenarnya apa yang terjadi penyewa banjir bandang lahar dingin gunung marapi yang begitu dasyat? Saat ini sudah bergabung bersama kami ada Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Sumatera Barat, Bapak Ade Eduard. Pak Ade, apa yang membuat aktivitas gunung marapi ini begitu sulit untuk diprediksi? Pak Ade. Pak Ade. Makasih. Amat, sorry. Sebetulnya ancaman barapi ini sejak Desember 2023 sudah disampaikan. Ketika statusnya meningkat menjadi siaga. Ada ancaman erupsi marapi itu sendiri berupa debu dan letusan material-material biar panas. Dan ini selanjutnya sudah diperkirakan akan menjadi sumber dari banjir lahar dingin apabila terjadi di kawasan marapi. sebab itu, pusat prokanologi dan mitigasi bencana geologi, badan geologi kementerian SDM ketika menjelang akhir Desember 2023 itu mempersiapkan secara cepat keperkiraan aliran-aliran lahar untuk marapi ini. Permodelannya sangat baik, ada 23 jalur potensi aliran lahar di seputar marapi. bahaya, adilan lahar. Ini juga beberapa penggiat di Sumatera Barat peta yang dibuat oleh pusat prokanologi, peribatan geologi. Itu menjadi dalam versi Google Maps maksudnya supaya lebih mudah dipahami oleh masyarakat, lebih mudah disorilisasi. Pak Adi Eduard, apakah bicara yang dasyat seperti ini khususnya di Gunung Marapi, Sumatera Barat akan ada, Pak, potensi susulan? Ini sebenarnya yang kita hindari sama sekali. Tapi kalau untuk mitigasi bencana-bencana minimal bisa membaca hal ke sana, Pak Adi Eduard. Kalau potensi lahar dingin itu yang ancaman bahaya lahar dingin ini itu akan berulang kejadian itu di tempat yang sama. dan cenderung akan menjadi lebih besar. Yang pertama kecil, yang kedua lebih besar, dan bisa lebih besar lagi. Karena apa? kejadian lahar dingin pertama itu sudah mulai menurunkan material dari puncak Marapi itu sendiri. dari puncak, karena banjir lahar pertama dia mulai turun. Banjir lahar kedua, itu bisa lebih besar lagi. Dan itu memang terbukti. Banjir lahar pertama itu, dampaknya ada, korban jiwa tidak ada. Dampak fisik, ya. Nah ini harusnya menjadi penanda, bahwa akan ada susulannya kalau hujan lebat lagi. Tentu di tempat-tempat yang sudah terkena itu lagi. Kena lagi. Itu sudah sifat bencana alam kan akan berulang di tempat yang sama. Baik. Dan inilah yang terjadi di yang banjir lahar yang kedua. Itu menimbulkan korban 55 jiwa, kemudian harta benda, persawahan. Itu sangat luas di tiga kawasan itu. Baik Pak Adi Eduard. Dan tanah datar dan panah panjang. Terima kasih ahli geologi, Pak Adi Eduard sudah bergabung di Kabar Petang.